Intro Halo Sobat Suji, balik lagi di Youtube Channel Suji Premium Handcrafted Kali ini di episode hari ini kita akan membahas produk terbaru dari Suji Mungkin Sobat Suji udah pernah tau juga produk terbarunya adalah Primaya Glacet Kita akan membahas tuntas tentang Primaya Glacet hari ini Yuk sebelumnya kita ikutin aja Hai Sobat Suji, kali ini saya akan memperkenalkan mengenai Primaya Glacet Salah satu produk terbaru dari Suji Kita lihat kemasannya seperti ini Jadi kami rancang memang supaya aman dalam pengiriman Yuk kita buka sama-sama ya Nah ini Primaya Glacet yang sudah ada di depan kita Kami membuat Primaya Glacet ini dengan tujuan untuk memberikan satu pengalaman rasa yang baru untuk para penggunanya Jadi kalau selama ini para brewers mencari rasa yang berbeda atau aroma yang berbeda Berdasarkan cara menyeduh atau alat yang digunakan Maka kami sekarang memperkenalkan bahwa dengan menggunakan gelas yang berbentuk berbeda Kita juga bisa mendapatkan satu pengalaman sensory yang menarik Bahannya dibuat dari kacaboros silikat Keunggulan dari bahan ini adalah dia tahan panas Juga bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita Lalu beratnya juga sangat ringan Dan bentuknya sangat bening Sehingga ini akan menambah tampilan saat digunakan Sebetulnya gelas seperti ini sudah ada di pasaran juga Ada beberapa pihak yang membuat dengan jenis seperti ini Tapi biasanya produk mereka menggunakan bahan dari keramik Nah yang kami coba saat ini adalah menampilkan Dengan bentuk yang berbeda menggunakan bahan dari kacaboros silikat Saat kami mulai melakukan riset mengenai ini Kami kemudian mencoba mengajak beberapa teman Untuk mampir di tempat kami, di lab kami Dan kemudian kami suguhkan kopi manual Menggunakan terima gelas set Yang menarik adalah pada saat kami melakukan uji coba Kepada puluhan teman kami Masukan dari mereka sangat beragam Tapi intinya adalah yang kami dapatkan Bahwa setiap orang baik itu adalah brewers profesional Maupun mereka yang hanya sekedar menggemari minum kopi biasa Mereka bisa merasakan sensasi yang berbeda Saat mencoba minum dari tiga gelas yang berbeda ini Nah mau tahu lebih banyak mengenai ini Sebentar berikut ini ada Sobat suji yang akan menyampaikan review Mengenai pengalamannya menggunakan primaya gelas set Halo Sobat suji Perkenalkan saya Citra Certified U-Grader Dan roster dari Atik Situak Artisan Roastery Pagi ini saya akan mencoba untuk Membrewing kopi Dan hasilnya kita coba di ini Primaya Glass Set dari suji Kopi yang akan saya brewing hari ini Adalah kopi natural process Dari Aceh Desa Batin Tempat saya brewing sekarang adalah di Greens & Beans Ini adalah restoran yang berkonsep sehat Dan kebetulan saya juga sekaligus supplier untuk kopi di sini Jadi Sobat suji sekalian yang mau mencoba Kayak gimana sih rasa kopi Aceh natural dari batin ini Bisa langsung aja datang ke Greens & Beans Oke kita mulai sekarang Coba untuk brewing kopinya Pertama kita coba dari yang Teja Maya Ini menarik sih Gelasnya jadi kayak Gelas wine gitu ya Bisa diputer-puter Buat dicium aromanya Saya coba semua dulu ya Tapi kalau yang ini sih langsung Kerasa banget sih Lebih aromatik Mungkin karena bentuknya juga kali ya Yang kayak gini Jadi ketika diputer dan coba dihirup Langsung Aromanya tuh langsung keidung banget Kalau dari yang Teja Maya ini Rasanya itu Yang Kalau buat saya ya Ini tuh kayak lebih balance Sama ada SCDT Tapi SCDT nya tuh lembut banget Jadi Bright SCDT Kalau yang ini Yang ini tuh jadi lebih aromatik sih Lalu Bodinya juga lebih dapet Dan Rasa yang terasa lebih kompleks Kalau yang ini Ini ada rasa SCDT nya juga tipis Tapi Buat saya ini lebih manis sih Jadinya Rasanya Kalau Ini kan Kopi natural Emang dari sananya Ada taste note Kayak coklat-coklat Nah Di gelas ini tuh Jadi Lebih kerasa Coklatnya Kalau disini Sengium Kayak ada Aroma Black Tipis-tipis sih Yang ini Aroma Aroma Kayak Manis Dan Caramelize Banananya Lebih kerasa Yang disini Gitu Jadi Gelas ini tuh Katanya Dibuat Untuk Kalau kita tuh Pengen Mencoba Sensasi rasa kopi Yang Macem-macem Jadi Walaupun Cara brewing nya Sama Tapi Dengan Wadah yang Berbeda-beda Ini kita bisa Merasa aroma Rasa yang berbeda-beda Tapi ini Subjektif sih Nggak akan sama Buat Tiap orang Jadi Mungkin buat saya Begini Tapi nanti Buat orang lain Mungkin rasanya Beda yang ini lebih Misalnya Yang ini Bodinya lebih Naik Yang ini Lebih Acid Justru Kalau yang ini Lebih apa Bebas-bebas Saja sih Karena Ini tuh Emang Kayak Personal experience Jadi pengalaman pribadi Tiap orang Ketika Mencoba Gelas Yang kayak gini Emang ini tuh Namanya Sensory glass Mas juga Jadi Kayak Buat Kita Icip-icip Dan Menurut saya Menarik sih Ini Kita jangan Isi sampai Penuh Soalnya Kok isi Sampai Penuh Ketika Nanti Digoyang Begini Bisa Kumpah Jadi Lebih Baik Isinya Sedikit Sedikit Aja Lagian Pas Kayak Tadi Brewing Satu Kali Brewing Ini Buat Dibagi Tiga Pas Buat Segini Tapi Mungkin Karena Ini Kaca Kali Jadi Kalau Yang Belum Biasa Tangannya Megang Sesuatu Yang Panas Mungkin Rada Panas Gitu Pernah Juga Nyobain Gelas Yang Kayak Gini Tapi Waktu Itu Dari Keramik Mungkin Bedanya Itu Ketika Kita Pegang Aja Yang Dari Keramik Itu Enggak Gitu Panas Tapi Yang Lebih Panas Tetap Pegang Cuman Terasa Lebih Panas Aja Makanya Kenapa Tadi Saya Megang Di Atas Ini Soalnya Kalau Di Bawah Sini Tadi Masih Rada Panas Tapi Karena Kita Nuang Cuman Sedikit Sedikit Dia Cepet Kalau Dingin Jadi Enggak Usah Khawatir Panas Kayak Gimana Gak Bisa Dipegang Bisa Karena Awalnya Kita Tadi Megang Disini Tapi Sekarang Cuman Lewat Berapa Menit Saya Udah Bisa Megang Di Bawah Nya Tapi Gak Apa Petika Dingin Juga Rasanya Berubah Lagi Petika Dingin Saya Lebih Suka Yang Ini Menarik Jadi Waktu Panas Jangan Langsung Di Habisin Semua Tunggu Dia Suhunya Turun Nanti Akan Merasakan Sensasi Yang Berbeda Lagi Jadinya Emang Ini Gelas Yang Menarik Mungkin Ketika Lagi Covid Juga Kayak Sekarang Ngapain Di rumah Bosen Lumayan Nyobain Coffee Sobat Suji Bisa Sambil Mengisi Waktu Kalau Gak Ada Kegiatan Sekalian Kayak Meditasi Sebenarnya Ini Soalnya Dari Bentuknya Bagus Kita Melihatnya Bahagia Seneng Lalu Ketika Dipegang Ini Ada Pengalaman Tersendiri Jadi Semua Panca Indra Kita Kepakai Dari Penciuman Lalu Dari Indra Perasa Indra Yang Buat Megang Juga Jadi Menyenangkan Ini Kayak Buat Melepas Stres Juga Buat Diminum Menyenangkan Karena Kita Bisa Sambil Menikmati Gak Usah Mikir Jangan Mikir Ini Rasanya Apa Kalau Misalnya Glasnya Ini Saya Mau Nyari Rasanya Gimana Santai Aja Karena Ini Buat Menikmati Kopi Jadi Dapatnya Apa Seneng Aja Ini Jadi Lebih Enak Sekarang Setelah Berapa Saat Ini Jadi Lebih Fruity Aromanya Justru Kayak Ada Rasa Sedikit Seles Trawberry Justru Sekarang Ini Natural Proses Nanti Kalau Misalnya Kalian Sobat Suji Coba Yang Misalnya Full Wash Semi Wash Atau Mungkin Coba Kopi Dari Robusta Atau Jenis Kopi Yang Lain Akan Menghasilkan Sensasi Yang Berbeda Juga Jadi Kalau Nonton Doang Mungkin Kurang Terasa Jadi Sobat Suji Silahkan Pergi Ke Suji Atau Ke Websitenya Dan Pesan Beli Dan Cobain Sendiri Trimaya Set Ini Adalah Gelas Sensor Yang Menarik Mungkin Sekian Dari Saya Terima Kasih Dan Selamat Kopi Sobat Suji Nah Itu Dia Penjelasan Dari Bapak Jenapan Dan Kak Citra Tentang Primaya Gelaset Nah Sekarang Sobat Suji Udah Tau kan Kelebihan Dari Primaya Gelaset Itu Buat Sobat Suji Yang Tertarik Dengan Primaya Gelaset Bisa Langsung Membelinya Di Website Suji Yang Pastinya Nah Buat Sobat Suji Semua Pengen Tau Video-video Kita Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Video Ini Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Bye Sampai Jangan Terima kasih.